Dua orang tua santri yang berasal dari Sukanagara Lakbok dan Bantar Sari Cilacap melaporkan anaknya hilang ke Mapolres Banjar pada Jumat 13 November 2021. Pelaporan tersebut setelah tiga santri ponpes Miptauluhuda al-Azhar yang bernama Dika Aprianto, 13 tahun dari Bantar Sari Cilacap. Zainur Iskandar, 14 tahun dari Lakbok Ciamis dan Hasan Abdullah asal kebumin meninggalkan pesantren sejak 28 Oktober 2021 lalu. Kaimun orang tua Zainur mengungkapkan awal ia kehilangan anaknya itu saat hendak menjenguk ke pesantren pada Selasa 2 November 2021 lalu. Namun saat kesana ia mendapatkan informasi dari pihak keamanan pondok anaknya justru sedang keluar. Ia rutin menjenguknya setiap 10 hari sekali tapi baru sekarang ada kejadian seperti ini. Ia mengungkapkan sebelumnya tidak ada gelagat aneh saat ia menjenguknya. Namun seminggu sebelumnya pihak keamanan pondok memanggil anaknya karena ketahuan bermain PlayStation di tempat rental PS. Lantaran belum ada kabar anaknya ia pun terus mencari cara untuk mengetahui keberadaan anaknya. Termasuk bertanya ke orang pintar hingga 10 kali namun masih belum membuahkan hasil. Terakhir ada yang menyebut ada dikawali tapi setelah ia telusuri tidak ada. Maka dari itu ia posting di media sosial dengan harapan ada yang melihatnya dan keberadaan anaknya diketahui. Ia pun berharap dengan melaporkan 3 anak yang hilang ke Polres Banjar ini anaknya bisa ketemu lagi dalam keadaan sehat dan selamat. Awalnya saya ke pondok itu Pak, tanggal berapa Pak Pak, hari Selasa lah dulu. Tanggal 2 ya, tanggal 2. Terus Pak, terus dari pihak keamanan bilang anak bapak lagi, sudah apa, gak ada di pondok lagi. Keluar izin, minta makan bilangnya setelah itu terus keamanan bilang kemarin sih ada pas ada acara di Jawa Tengah, acara Habiban. Ada yang tahu katanya teman-teman keamanannya itu pas baru lihat bahwa itu orang pondok pihak keamanan, dia langsung pergi bilangnya gitu ceritanya pihak keamanan gitu aja. Ini perginya kemana gak tahu ya? Gak tahu. Kalau menurut cerita kan ada tadinya berempat. Tidak berempat itu ada yang satu kecelakaan, yang tiga meninggalkannya. Ceritanya begitu aja. Kalau mau konfirmasi yang lebih jelasnya ke pondok. Berarti ada berapa anak yang barang-barang tidak ada atau meninggalkan pondok berapa orang? Tadinya empat, yang satu kecelakaan. Bilangnya gitu, bilang keamanan ya. Terus yang tiganya sampai sekarang belum ada kabarnya. Empat anak ini dari mana aja Pak? Dari Kebumen, di Hasan Abdullah, terus dari Bantar Pari, Cilatak. Namanya Dika Apriyatna, terus nama saya, Apriyanton, nama saya, nama anak saya, Ben Skandar, kelas tiga. Sudah berapa lama? Ya dari kelas satu ya tiga tahun sekarang, aku tiga tahun. Selama tiga tahun ini gimana? Ada masalah atau gimana gitu? Kalau masalah saya enggak tahu Pak. Biasanya biasa-biasa aja anak saya enggak pernah. Baik-baik aja. Cuma terakhir saya kesana, dia mainin PS katanya, kewarnetan, terus dibanggil sama keamanan. Terakhir kesana itu, terakhir ketemu sama anak saya. Kapan itu Pak? Ya seminggu sebelumnya. Oh, sebelum anak saya. Sebelum anak saya itu ya. Sebaik Anu lah, caranya bau-bau lah. Oh, bandel gitu ya. Ya, baru saya tahu itu. Yang sebelum-sebelumnya biasa ketemu terus. Kalau manggil Pak Anu, tolong memanggirkan anak saya. Sama pihak yang jaga kinti itu belakang. Ya, karena inginan saya bisa ditemukan segera anak saya yang bilang karena sudah terlalu lama ya, 15 hari. Jadi saya lapor ke polisi sini Pak. Sampai jumpa.